Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum ini pembelajaran Mari kita berdoa terlebih dahulu Terima kasih Semoga kita selalu diberikan Kesehatan oleh Allah Baiklah Sebelumnya Lunggu lalu Ibu sudah menyampaikan materi Tentang teks cerita fantasi Pastinya kalian masih ingatkan Apa itu teks cerita fantasi Sekarang ibu akan Mengulas kembali Apa itu teks cerita fantasi Tekst cerita fantasi Adalah salah satu jenis Tekst narasi Tekst cerita fantasi adalah Suatu konsep cerita fiksi Yang dimana di dalam ceritanya Mengandung suatu unsur Imajinatif Atau hayalan dari sang penulis Nah untuk Materi Tekst cerita fantasi ini Ibu harap Kalian sudah paham Apa itu Tekst cerita fantasi Nah selanjutnya Untuk menuju Kita masuk ke Bertiga Yaitu Tekst prosedur Nah disini Sebelum ibu menyampaikan Tentang teks prosedur Ibu akan membacakan terlebih dahulu Tiga pembelajaran kita pada hari ini Yang pertama Yaitu menentukan Ciri unding teks prosedur Pada teks yang dibaca atau didengar Yang kedua Menentukan jenis teks prosedur Pada teks yang dibaca atau didengar Yang tiga Meringkas urutan isi teks prosedur Yang keempat Menjawab pertanyaan isi teks prosedur Dan yang kelima Mengurahkan struktur teks prosedur Dan ciri bagian-bagiannya Nah selanjutnya Apa itu teks prosedur Nah teks prosedur adalah Teks yang berisi cara Tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal Dengan langkah dengan langkah yang tepat secara berurutan Nah sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan Nah teks prosedur biasanya terdapat Pada tulisan yang mengandung cara Tips atau tutorial melakukan langkah tertentu Nah dimana teks prosedur terdapat Kata imperatif atau kata perintah Untuk melakukan apa yang dibahas pada teks Agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan Pada isi teks prosedur Nah selanjutnya Disini ada macam-macam teks prosedur Nah macam-macam teks prosedur ini Dibagi menjadi tiga bagian Yang pertama yaitu Teks prosedur sederhana Nah ini merupakan Suatu prosedur yang Bisa dilakukan hanya dengan Dua hingga tiga aksi Atau langkah saja Nah yang kedua disini ada Teks prosedur kompleks Nah ini merupakan Prosedur yang di dalamnya Itu terdapat aksi Atau langkah-langkah Yang banyak atau bisa dibilang cukup rumit Nah yang ketiga Selanjutnya ada Teks prosedur protokol Nah disini ini merupakan prosedur yang Aksi atau teta cara Atau juga langkah-langkahnya Tidak terlalu rumit Nah sehingga mudah untuk ditahami Nah selanjutnya disini ada Ciri-ciri Teks prosedur Nah disini ciri-cirinya Terbagi menjadi sembilan Yang pertama yaitu Berisikan langkah-langkah Nah yang kedua Disusun secara informatif Yang ketiga Dijelaskan secara mengetel Yang keempat Bersifat objektif Yang kelima Yang kelima Langkah berkelanjutan dengan penjelasan Yang keenam Menggunakan syarat atau pilihan Yang ketujuh Bersifat universal Yang keelapan Bersifat aktual dan akurat Dan yang kesembilan Bersifat logis Nah selanjutnya Ada struktur teks prosedur Nah struktur teks prosedur ini Dibagi menjadi empat Yang pertama yaitu Judul Nah judul pada teks prosedur ini Diartikan ialah sebagai suatu Aktivitas atau kegiatan Yang akan dibuat atau dilakukan Yang kedua Disini ada kalimat pengantar Nah kalimat pengantar Disini diartikan Ialah sebagai Pernyataan Punjuka Di dalam Menyampaikan Tujuan penulisan Yang ketiga Ada bahan Yang peralatan Nah Bahan serta peralatan Diartikan ialah Sebagai Rincian bahan Serta juga peralatan Yang digunakan Selama proses Produksi Atau pada aktivitas Yang dilakukan Yang selanjutnya Yang keempat Tahapan proses Ditulis secara Berurutan Nah Merupakan tahapan Atau tata cara Atau proses Yang harus dilakukan Sesuai Teks prosedur Yang tentu Tahapan ini Harus dilakukan Dengan secara Berurutan Dari awal Hingga akhir Nah artinya Tidak boleh ada Satu yang terlupa Atau juga tertukar Nah selanjutnya Disini ada Kaidah Kebahasaan Teks prosedur Yang pertama Yaitu Ada konjungsi Temporal Nah Pada Teks prosedur Akan banyak sekali Dijumpai Kata konjungsi Temporal Atau kata Pihubung Yang Menyatakan Waktu kegiatan Yang hadir Dan Bersifat kronologis Seperti selanjutnya Berikutnya Kemudian Lalu Dan setelah itu Nah Yang kedua Ada Kata kerja Imperatif Atau kata Perintah Nah Dalam Teks ini Juga akan banyak Dijumpai Perintah-perintah Dan larangan Yang harus Ditaati Dalam pelaksanaan Teks prosedur Nah Yang ketiga Disini Ada Verba Material Dan tingkah laku Nah Verba Material ini Merupakan Sesuatu yang Mengacu pada Tindakan fisik Seperti Memotong ikan Menghaliskan bumbu Dan lain-lain Nah Sedangkan Verba Tingkah laku Merupakan Tindakan yang Dilakukan Dengan ungkapan Nah Selanjutnya Yang keempat Patusupan manusia Nah Ini Merupakan Semua manusia Yang ikut Serta Dalam Teks prosedur Tersebut Nah Yang kelima Terdapat Bilangan Sebagai penanda Urutan Yang keenam Terdapat Kalimat Introgatif Atau Kalimat Yang berisikan Pertanyaan Yang ketujuh Terdapat Kalimat Deklaratif Atau Kalimat Yang berisikan Pertanyaan Nah Selanjutnya Di sini Ini bisa Kalian Baca sendiri Contoh Teks prosedur Di sini Ada contoh Cara Membuat Telur Cuplok Nah Di sini kan Kita jelaskan dulu Telur Cuplok Itu apa Nah Telur Cuplok Disebut Duga Dengan Telur Mata Sapi Nah Ini adalah Makan yang Favorit Banyak orang Disebut Telur Mata Sapi Karena Bentuknya Seperti Mata Dengan kuning telurnya Masih Utuh Di tengah Nah Beginilah Cara Sederhana Membuat Telur Cuplok Sendiri Nah Sekarang Bisa kalian Baca Sendiri Contoh Teks Prosedurnya Nah Ibu Kira Cukup Sampai Di sini Untuk Pertemuan Kali Ini Nah Itu saja Penjelasan Materi Pembelajaran Dari Ibu Ibu Harap Apa Yang Sudah Ibu Sampaikan Bisa Dimengerti Dan Bermanfaat Untuk Kalian Semua Nah Sekarang Ibu Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh Parahum